ini merupakan akun trading yang barusan kita buat ya guys ya oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar akun di broker forex cwg market ya guys ya nah jadi broker forex cwg market ini merupakan broker yang direkomendasikan oleh salah satu teman kita ya dia minta untuk di review broker ini apakah broker ini itu bagus atau tidak ya dan berhubung disini saya juga belum punya akun ya di broker ini jadi kita akan coba bahas terlebih dahulu bagaimana cara daftar akun di broker cwg market ini nah saat ini saya udah berada di halaman website dari broker cwg marketnya dan kalau teman-teman ingin mengakses websitenya juga ya untuk linknya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini jadi nanti begitu kalian klik link tersebut maka kalian akan diarahkan ke halaman websitenya seperti ini ya jadi ini kalau kita lihat sekilas websitenya itu udah cukup bagus tampilannya dan mereka itu udah support bahasa Indonesia ya jadi itu sedikit point plus ya kalau kita menggunakan broker ini karena masih banyak di luar sana broker-broker forex yang belum support bahasa Indonesia ya padahal brokernya itu bagus tapi ya itu kekurangannya ya belum support bahasa Indonesia nah untuk broker cwg ini itu mereka udah support bahasa Indonesia dan kalau kita lihat sekilas ya untuk tampilannya juga agak mirip-mirip dengan beberapa broker forex yang udah kita bahas sebelumnya dimana untuk akun-akun tradingnya juga sangat terjangkau ya minimum depositnya ada yang 10 dollar ya 50 dollar 200 dollar ya dan sebagainya nah gimana sih bang cara daftar akun di broker ini cara daftar akun di broker ini kalian bisa klik langsung di bagian menu buka akun ya ini nah setelah kita udah klik buka akun maka kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran seperti ini ya jadi disini itu teman-teman tinggal isikan nomor handphone aktif kalian ya kemudian kalian isikan alamat email aktif kalian guys ya jadi disini itu silahkan teman-teman masukkan alamat email aktif kalian nah oke disini saya akan masukkan nomor handphone dan juga alamat email aktif saya terlebih dahulu ya nah disini saya udah memasukkan nomor handphone saya dan juga alamat email saya dan setelah itu ya teman-teman bisa klik terlebih dahulu di bagian dapatkan kode OTP ini nah setelah kalian klik ya maka nanti akan ada email dari broker CWG marketnya ya yang mengirimkan kode verifikasi kepada kalian jadi kode verifikasinya itu bentuknya 6 angka jadi kalian tinggal masukin aja 6 angkanya itu ke bagian kode verifikasi ini nah kalau saya itu dapatnya adalah 188230 ya ini merupakan kode verifikasi yang saya dapatkan ya nah setelah teman-teman udah masukkan kode verifikasinya di bagian buat kata sandi ini silahkan teman-teman buat kata sandi untuk akun CWG market kalian ya kemudian untuk kode referral ini opsional ya teman-teman bisa masukkan kode referral saya ya yang udah saya taruh di deskripsi boleh juga tidak ya nah kalau udah kalian isi semuanya teman-teman tinggal klik saya menyatakan dan mengkonfirmasi ya ini kalau udah kita klik lanjutkan nah begitu kita udah klik lanjutkan ya maka kita akan diarahkan ke halaman ini selesaikan informasi pribadi anda dan mulai perjalanan trading yang baru ya seluruh proses ini hanya memakan waktu 3-5 menit nah disini jangan teman-teman klik selesaikan nanti tapi harus kalian selesaikan sekarang ya karena kalau kalian selesaikan nanti ya kalian nanti deposit WD nya itu fiturnya belum kebuka semua ya kalian susah WD susah deposit ya dan sebagainya jadi ini harus kalian selesaikan sekarang ya jadi kita tinggal klik aja selesaikan sekarang nah kemudian kita diarahkan ke halaman informasi dasar seperti ini jadi disini itu teman-teman tinggal masukkan ya nama belakang kalian nama depan kebangsaan kalian apa dan juga identifikasi ya jadi identifikasi disini itu teman-teman bisa menggunakan KTP ataupun paspor ya biasanya saya menggunakan KTP nah kemudian di bagian KTP ini kalian tinggal masukkan aja nomor NIC kalian kemudian jenis kelamin tanggal lahir ya yang sesuai dengan KTP kalian nah ini kalian isi semuanya terlebih dahulu kalau udah kalian tinggal scroll ke bawah nah di bawah ini teman-teman diminta untuk mengisikan informasi alamat yang sesuai dengan KTP ya baik itu dari negara, provinsi, kotanya ya alamat tempat tinggal kalian isi desanya ya RT RW nya kalau memang ada kemudian di bagian Kodepos nah ini kalian masukkan Kodepos nah saya sering banget ya mendapatkan komentar bang Kodepos diisi apa? Kodepos diisi apa? nah untuk Kodepos ini teman-teman itu bisa cari di Google ya misal kalian itu tinggal di daerah Arca Manik Bandung nah kalian tinggal ketikan aja di Google Kodepos Arca Manik Bandung nah nanti akan muncul tuh daerah-daerah kalian beserta Kodeposnya nah Kodeposnya itu yang kalian masukin ya ada 5 angka biasanya guys ya jadi kalian tinggal masukin Kodeposnya itu oke jelas ya itu cara memasukkan Kodepos di broker CYG Market ini maupun di broker-broker lainnya nah kalau udah teman-teman masukin ya kalian tinggal klik di bagian langkah selanjutnya nah setelah teman-teman udah isi semuanya yang tadi ya kalian akan diarahkan ke halaman ini nah disini teman-teman itu ditanya latar belakang keuangan kalian ya yang pertama itu adalah tingkat pendidikan kalian nah disini itu kalian bisa isi pendidikan terakhir kalian itu apa? apakah SMA ya ataupun sarjana, magister ataupun doktor kalian sesuaikan aja nah kalian tinggal tentukan aja ya tingkat pendidikan terakhir kalian itu apa? lalu di bagian bawahnya status pekerjaan disini itu kalian tinggal isi status pekerjaan kalian saat ini itu apa ya apakah pekerja lepas ya, pensiunan, tidak bekerja kemudian tujuan pendagangan nah jadi kalian itu trading untuk apa? apakah untuk pendapatan, investasi, pertumbuhan modal ataupun lindungi nilai nah kalau saya, saya pilih biasanya pendapatan ya kemudian di bagian sumber dana ya ini kalian itu pengen deposit nanti itu pakai uang apa gitu ya apakah uang tabungan kalian apakah uang dari sewa-sewa properti kalian uang pinjaman, pensiun dan sebagainya nah biasanya disini kita pilih yang tabungan nah kemudian pendapatan tahunan kalian ya jadi pendapatan kalian setahun itu berapa biasanya dan yang paling kecil itu adalah 0-20 ribu dolar ya kalau memang pendapatan kalian 0-20 ribu dolar 20 ribu dolar itu sekitar 300 jutaan ya nah kalau memang pendapatan kalian per tahun segitu nah kalian bisa pilih yang 0-20 ribu dolar tapi kalau di atas itu kalian tinggal sesuaikan aja ya masing-masing kemudian total aset bersih nah ini aset yang kalian miliki berapa ya apakah lebih dari 300 juta atau tidak nah setelah itu ya di bagian pengalaman trading ini bisa kalian isi sesuai dengan pengalaman trading kalian ya saya memiliki pengalaman dalam perdagangan derivatif dengan pihak lain ya kalau memang iya kalian tinggal klik ya kemudian saya memiliki pengalaman dalam perdagangan forex ya kalau ada pengalaman kalian klik ya lagi kemudian derivatif cocok sebagai bagian dari tujuan investasi dan transisi sehingga saya mampu menilai risiko perdagangannya termasuk risiko kelarangan nah ini kalian klik ya lagi saya memiliki pengalaman relevant dalam layanan keuangan nah ini bisa kalian klik ya lagi ya nah kalau sudah kalian tinggal klik langkah selanjutnya nah kemudian ya kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya jadi disini itu kita diminta untuk mengupload dokumen identitas kita ya dan disini yang bisa kita upload adalah yang pertama paspor ya teman-teman kalau mau upload paspor itu halaman pertamanya doang kemudian kalau KTP teman-teman bisa upload bagian depan dan bagian belakang KTP kalian ya lalu kalau misalnya kalian pengen upload sim bagian depan dan juga bagian belakang dari sim kalian ya jadi disini saya akan upload terlebih dahulu ya KTP saya bagian depan dan juga bagian belakang dari KTP saya ya dan disini yang perlu teman-teman ingat juga adalah ketika kalian upload ya pastikan ukuran gambar yang kalian upload itu tidak melebihi 3MB ya makanya disini tadi waktu saya upload foto saya kan ukurannya besar nah akhirnya saya kirimkan ke WA terlebih dahulu supaya ukuran fotonya itu di kompres ya nah setelah itu ya baru saya upload foto yang udah saya download dari WA tadi ya oke nah kalau udah kita tinggal scroll ke bawah lalu kita klik langkah selanjutnya nah kemudian kita disuruh untuk meng-upload bukti alamat ya dan untuk dokumen yang bisa kita upload untuk bukti alamat ini itu ada berbagai macam ya bisa pakai sim, bisa pakai tagihan utilitas ya tagihan internet, tagihan listrik, tagihan air ya dan sebagainya kemudian bisa juga tagihan kartu kredit ya kemudian bisa juga kontrak properti nah disini saya biasanya ya akan meng-upload sim saya ya jadi disini saya akan upload sim terlebih dahulu nah udah saya upload ya guys ya kalau udah kita bisa scroll ke bawah kemudian kita tinggal klik di bagian kirim nah oke maka muncul popup ini ya berhasil diajukan sedang diproses ya silahkan periksa kontak surat anda atau notifikasi zona klien kapan saja nah ini kita tinggal klik aja beranda nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya nah jadi disini itu kita udah diarahkan ke halaman beranda dari broker CWG Market ini dan untuk nge-track ya apakah dokumen kita itu udah diverifikasi atau belum kita bisa klik di bagian menu profile kemudian kita bisa klik di bagian menu manajemen berkas nah seperti yang kalian lihat disini untuk bukti identitas dan juga bukti alamat kita ya saat ini statusnya sedang menunggu ya menunggu direview oleh pihak broker CWG Market ini jadi tugas kita selanjutnya adalah menunggu ya akun kita ini ataupun dokumen kita ini itu diverifikasi oleh broker CWG Market ini oke kita akan lanjutin videonya ya guys ya jadi ternyata tadi ya di jam 2 lewat 19 kita itu mendapatkan email dari broker CWG Marketnya ya bawasannya ya congratulations on the approval of your document verification nah jadi saya mau sedikit mengulang ya tadi kan kita itu verifikasi dokumen kita mengupload dokumen kita itu sekitar jam 2 lewat 15 ya dan di jam 2 lewat 19 kita mendapatkan email seperti ini artinya ya proses verifikasi dokumen kita itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 menit ya dan begitu saya cek di website dari broker CWG Marketnya seperti yang kalian lihat disini untuk KTP kita ya kemudian bagian belakang KTP dan juga SIM kita itu udah diverifikasi ketiganya guys ya jadi kalau udah diverifikasi ketiganya seperti ini yaudah selanjutnya kita udah bisa membuka akun trading terlebih dahulu ya di broker CWG Marketnya nah caranya gimana? caranya teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini ya itu kan ada 5 menu tuh ada menu promosi, deposit, zona klien, penarikan dan lainnya nah kalian bisa klik di bagian menu zona klien nah kemudian kalian nanti akan diarahkan ke halaman ini nah jadi disini ada tulisan buat atau lihat akun ya kalian bisa klik aja kemudian kalian klik lihat akun nah teman-teman bisa lihat saat ini kita belum memiliki akun trading ya baik itu MT4 maupun MT5 kita belum memiliki akun trading nah jadi kita akan coba membuat akun trading terlebih dahulu ya kita tinggal klik aja di bagian zona klien ini lagi kemudian kita klik buat atau lihat akun kemudian kita klik buat akun nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya jadi disini itu ada 2 akun trading yang dimiliki oleh broker CWG Market ya ada akun standar dan juga akun profesional disini kita akan membuka akun standar mereka terlebih dahulu ya kita klik aja buat akun baru kemudian disini untuk akun standarnya itu juga ada beberapa pilihan lagi ya ada akun instan kemudian ada akun demo yang instannya kemudian di bawahnya juga ada akun standar lalu ada akun demo untuk standarnya lalu di bawahnya lagi ada akun lanjutan lalu juga ada akun demo untuk lanjutannya jadi disini itu secara akun live-nya disini itu mereka punya 3 jenis akun lagi ya akun instan, akun standar, dan juga akun lanjutan nah disini yang direkomendasikan adalah akun standar mereka ya dimana untuk setoran minimumnya itu adalah 50 dolar leverage-nya hingga 400 tanpa komisi dan load perdagangannya itu dimulai dari 0,01 load nah kita akan mengajukan pembukaan akun standar ini ya kita klik aja ajukan akun kemudian kita diarahkan ke halaman ini kita disuruh untuk men-setting akun seperti apa yang ingin kita buka yang pertama yaitu platform perdagangannya disini teman-teman bisa menggunakan MT4 maupun MT5 sebagai contoh kita pilih MT5 aja kemudian untuk mata uang disini itu hanya bisa menggunakan mata uang US dollar ya jadi kita pilih defaultnya aja lalu leverage ya itu seperti yang dibilang tadi maksimum 1 banding 400 guys ya nah kemudian di bagian pengaturan kata sandi nah ini merupakan pengaturan kata sandi untuk teman-teman login ke platform metatradernya nanti jadi kalau misalnya di broker forex lainnya kan kata sandinya itu di generate langsung oleh brokernya nah tapi kalau disini kita sendiri yang harus membuat kata sandinya jadi pastikan setelah teman-teman beres membuat kata sandinya jangan lupa kata sandinya itu kalian catat ya di aplikasi catatan ataupun di buku catatan kalian supaya kalian gak lupa oke jadi disini saya akan membuat kata sandinya terlebih dahulu nah kalau udah kita bisa langsung klik buat akun oke maka berhasil diajukan sedang diproses ya setelah akun berhasil dibuka informasi akun akan dikirimkan ke email anda harap periksa nanti nah ini tinggal kita klik aja konfirmasi nah kemudian kita bisa klik kembali di bagian zona klien ya lalu kita klik buat atau lihat akun kemudian kita klik lihat akun kemudian kita klik MT5 nah teman-teman bisa lihat ya ini merupakan akun trading yang barusan kita buat ya guys ya disini itu udah ada detailnya ya baik itu akun perdagangannya ya leverage yang digunakan ya kemudian disini itu ada menu setoran penarikannya transfer internal ya dan sebagainya dan kalau kita buka email kita juga disini kita mendapatkan detail login ke metatradernya ya disini itu ada trading platformnya kemudian akun tipe yang kita buka trading accountnya kemudian trading account password kan kita sendiri yang bikin tadi ya jadi disini mereka gak mengirimkan trading account passwordnya kemudian ada investor password ya dan sebagainya nah jadi kalau teman-teman udah memiliki detail informasi seperti ini yaudah ya artinya teman-teman udah bisa menghubungkan akun trading yang kalian buat tadi itu ke metatrader 5 ya dan sebelum kalian trading kalian juga udah bisa langsung deposit ya nanti saldonya itu akan terkonfigurasi dengan platform metatrader 5 nya oke udah jelas ya teman-teman itu dia video bagaimana cara daftar akun ya di broker forex cwg market dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati